Pemuka Yahudi Sulawesi Utara, Rabi Yaakov Baruch, mengaku bertemu Presiden Israel Isaac Herzog di kota Yerusalem bersama sejumlah nadin. Akun Instagram milik Rabi Yaakov Baruch memperlihatkan sebuah foto pertemuan antara dirinya dengan Presiden Isaac Herzog di kota Yerusalem. Rabi Yaakov menyebut pertemuannya dengan Presiden Israel itu dilakukan bersama perwakilan warga Tandatul Ulaman namun Rabi Yaakov masih enggan berkomentar lebih banyak terkait kapan dan tujuan dari pertemuan tersebut. Seperti diketahui, Rabi Yaakov Baruch merupakan pendiri museum holocaust dan juga pemimpin jemaah Yahudi di sinagoga Syahr Hashamayim yang berlokasi di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Jadi menurut kira-kira kapan boleh? Satu-dua hari. Satu-dua hari nanti saya kabar? Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.